Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebuchadnezzar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengapungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekiah. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalelat kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam, melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang kasti mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba, Yordan. Tetapi tentara kastim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekiah di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Zedekiah, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu, itulah tahun kesembilan belas zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebu Zaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara kastim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa kalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebu Zaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang kastim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Wali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Delapan belas hasta tingginya tiang yang satu, dan diatasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu tiga hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada diatas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, Imam Kepala, dan Zefanya, Imam Tingkat Dua, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu, ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara, dan lima orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitra panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan enam puluh orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebu Zaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka, dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di Tanah Hamad. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Tentang rakyat yang masih tinggal di Tanah Yehuda, yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diangkatnyalah atas mereka, Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar, bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia, ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karyah, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan yaasanya, anak seorang Ma'akha, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka, dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, Janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kastim itu. Tinggallah di negeri ini, dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ketujuh, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan Raja, dan sepuluh orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia, dan orang-orang Yehuda, dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat, dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakim, Raja Yehuda dibuang. Dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodah, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakim, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia, dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya, dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, selama hidupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!